Tahun 2045 itu menjadi Indonesia emas dan ini sesuai dengan apa yang difilmankan Allah SWT Kami akan mengisahkan orang kemahaman suatu berita besar bukan berita biasa bukan kabar yang biasa adalah kabar yang besar yang mengagetkan orang lain Yang akan merontokkan pikiran-pikiran tidak baik pada orang lain Kenapa? Karena hadirnya Itu makanya ini berada sebuah nih yang hadir nih Yang presi muda yang hadir pada malam hari ini Atau juga berada yang ada di rumah Ini yang manis-manis ini, yang gagah-gagah ini Saya melihat malam-malam ini kerja-kerja di semua Kita nampak wajah-wajah ikhlas di sana Alhamdulillah ya Dan juga ibu-ibu, wawah-wawah semuanya yang berdampingan anaknya Terima kasih Jadi ada yang ada di depan ibu sekarang ini Yang ada di depan ibu sekarang ini Inilah calon-calon pemimpin ke depan ini Ya Saya melihat wajah hanya calon presiden di sana Dan calon menteri nanti di sana Dan calon gubernur nanti di sana Dan calon wali kota nanti di sana Dan ini kan wali kota di sini Tahun 2045 Siapa kuliau? Rijalullah Ini yang muda-muda hari ini Inilah pemimpin di masa datang Ya Itu makanya berhalasan Dan makul itu akan sampai dalam Pak Jokowi Tahun 2045 Karena Indonesia mereka akan menjadi Indonesia emas Karena kita memiliki potensi yang berlimpah Ya Itu di masing-masing Nah maksudnya itu Ya Pada momen pergantian Tahun baru Masih ini Tentu adalah Dari momen bagi kita untuk Mempersiapkan diri kita Momen bagi kita untuk hijrah Ke arah yang lebih baik Momen kita Untuk menuju Hari-hari yang akan datang Menjadi hari-hari yang lebih baik Nah kemarin anda semuanya Yang hadir sekarang ini Di tempat masing-masing Yang wajahnya kelihatan ini Mereka di sini sekarang ini Bahasa itu Anda semua Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like Subscribe Dan share ya Terima kasih sudah nonton